Terima kasih telah menonton Nah itu tolong ambilin dasi dong Dimana? Kalau nggak salah di gantungan kamar itu ya Oke Di depan kamar ya Siap Kayaknya kita pakai dasi tambah keren ya Kayak orang kantoran gitu Padahal tukang kebuan ya Ini dasinya Lah Kok dasi begini? Dasi buat kemeja ini loh Makanya bilangnya jelas Apa ya? Ini kan anggrek dasi Eh kenapa ya kok namanya anggrek dasi ya? Apa bisa dipakai buat dasi gini? Kalau Fahri kodakan pakai dasi kayak gini gimana ya? Cakep Tapi baunya nggak nguatin Nah sobat anggrek Fahri nitip dasi ternyata yang dibawain anggrek dasi Nah sekalian kita bahas aja anggrek dasi Kenapa kok namanya bisa anggrek dasi ya? Mungkin karena daunnya mirip dasi ya? Dan Salah satu kekurangan dari anggrek dasi ini adalah Baunya yang menyengat ya Jadi bau-bau Pokoknya nggak enak deh Nah sobat penasaran Datang ke Fahri Orchid Cium sendiri aromanya Mumpung lagi bunga Nah ini lagi mekar ya Kita akan bahas tentang anggrek dasi Atau bulbul pilum palinopsis Sobat penasaran Simak videonya sampai selesai ya Sobat sekalian ini adalah Bulbul pilum palinopsis Atau yang sering disebut anggrek dasi Sosoknya seperti ini Ini belum maksimal Karena panjangnya bisa sampai 2 meter untuk daunnya Nah ini yang lumayan panjang ya Bisa sampai 2 meter Bulbul pilum palinopsis ini Berasal dari Papua Dan Papua New Guinea Dia menghendaki Deep shade Atau Cahaya yang sedikit Dan biasanya dia Tumbuh Di tempat-tempat yang ternaungi Atau deep shade Naungannya agak ribun gitu ya Kemudian ditemukan Di bawah ketinggian 500 meter Dari permukaan laut Jadi termasuk anggrek dataran rendah Sobat sekalian Sepengalaman Fahri Ketika memelihara Bulbul pilum palinopsis ini Dia suka dengan Good air movement Atau sirkulasi udara yang bagus Kemudian Sebenarnya dia Dengan cahaya yang banyak pun Dia juga adaptif Nah ketika dia mendapatkan cahaya yang cukup banyak Itu daunnya akan berwarna Ungu kemerahan seperti ini Nah ketika semakin terduh Nanti daunnya akan semakin hijau Nah justru ketika Panasnya semakin banyak Warna ini jadi semakin bagus ya Kalau menurut Fahri Dan bulupnya ini bisa gede banget Ini masih bisa besar lagi Karena nanti Daunnya pun bisa tumbuh Sepanjang 2 meter Jadi kalau sobat ingin Mengelihara Anggrek dasi Atau bulbul pilum palinopsis Yang pertama Perhatikan sirkulasi udara Ini yang Cahayanya yang cukup Dan juga Dia suka High humidity Jadi jalan telat ngiram High humidity Berarti kelembapannya Harus tinggi Seperti ketika Memelihara Anggrek bulan Bulbul pilum palinopsis ini Di tempat Fahri Termasuk yang Enggak rajin banget sih Bunganya Cuman Mudah untuk membungakan Yang penting Tanamannya sudah dewasa Itu nanti Ketika musim Dia akan Berbunga Ini bulupnya Mendekat sehingga Lihatin bulupnya Bulupnya Ketika masih Kecil seperti ini Kemudian akan semakin besar Coba sekalian tuh Semakin besar Ini bulup segini aja Daunnya udah panjang Apalagi yang daun segini Ini kemarin memang Hampir 2 meter Cuman udah gugur Dan yang ini Lebih besar lagi Nah yang ini Lebih besar lagi Sobat sekalian Ini lebih panjang lagi Kemarin Hampir 2 meter Ini dua-duanya ini Sudah pernah Berdua Itu tentang Bulbul pilum Palinopsis Atau Anggrek dasi Yang termasuk Anggrek spesies Dari Papua Kekayaan alam Indonesia Yang sobat Juga Perlu untuk Memilikinya Atau wajib untuk Memilikinya Karena Kurang rasanya Kalau kita Pencinta agrek spesies Tapi belum Memiliki Bulbul pilum Kalinopsis Fahri menggunakan Papan kulit binas Untuk Mounting Atau menempelkan Karena Kayu kulit binas ini Semakin Semakin lama Warnanya akan Semakin estetik Dan juga Ini sangat awet Sudah bertahun-tahun Teksturnya masih Seperti ini Dan tidak rapuh Nah untuk Pemupukan Fahri biasanya Menggunakan pupuk Daun Dan juga Dibantu pupuk Slow release Yang Fahri taruh Di sini Kalau sobat Tidak punya Tempat Untuk naruh Pupuk slow release Ini Sobat bisa Menggunakan Kain Ataupun Kasa Yang Fahri Pernah sampaikan Di video Sebelumnya Tentang pupuk Slow release Nah ini Tampilan Anggrek Dasi Bunganya Ketika sudah Mekar Seperti ini Jadi Mekarnya Hanya Seperti ini Jadi Seperti Kuku Macan Namun Sayang sekali Aromanya Aromanya Seperti Bau Bangkai Sampuran Antara Bangkai Dengan Gas Jadi Anggrek Dasi ini Dia menarik Serangga Dengan aroma Bau yang Menyangat Serangga Yang Ditarik Biasanya Berupa halat Terutama Lalat-lalat Hijau Itu Nah Nanti Lalat-lalat Ini Akan Membantu Penyerbukan Atau Pembuahan Pada Grupo Dasi Nah Jadi Mekar Nih Hanya Seperti Bagi Bagi Pecinta Anggrek Spesies Bulbuda Ini Termasuk Anggrek Yang Unik Ya Dari Bentuk Bumanya Saja Sudah Menarik Ya Kalau Fahri Secara Pribadi Sebagai Kecinta Anggrek Spesies Ini Termasuk Anggrek Yang Incredible Ya Luan Biasa Tapi Bagi Yang Gak Suka Spesies Atau Mungkin Belum Suka Mungkin Hanya Pengatakan Anggrek Kok Belinya Kayak Gitu Gak Menarik Gitu Ya Bagi Pecinta Anggrek Anggrek Dasi Ini Punyai Daya Tarik Tersendiri Sempat Tertarik Untuk Memiliki Anggrek Dasi Sempat Bisa Dapetin Di Vario Orgid Katalog Link Ada Di Kolom Description Tips Perawatan Untuk Anggrek Dasi Yang Penting Adalah Kelembabannya Tinggi Jadi Sobat Usahakan Penyiramannya Untuk Mesin Kemaruh Setiap Hari Taruh Di Tempat Yang Sangat Terduh Shady Area Dan Juga Sirkulasi Udara Yang Baik Ini Termasuk Anggrek Dataran Rendah Jadi Sobat Yang Tinggal Di Dataran Rendah Jangan Khawatir Mengunihara Anggrek Dasi 20 Jos1 D 횟 Usahakan Access D D D D D D Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton